Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, welcome back to my youtube channel Balik lagi dengan gue Nabil Bari Dan selamat datang kembali di segmen editing video tutorial Sesuai judulnya, di video kali ini gue mau bikin tutorial editing Video bergerak di dalam teks Menggunakan aplikasi CapCut atau CapCut Oke untuk contoh videonya di awal tadi Oke teman-teman jangan lupa bantu support terus channel ini sampai 1000 subscriber Dengan cara bantu like, subscribe, dan share juga video ini ke sosial media lainnya Supaya biar tambah semangat lagi dalam upload videonya Oke teman-teman tanpa menunggu lama lagi langsung aja kita masuk ke video tutorialnya Oke langkah pertama kan buka aplikasi CapCut atau CapCut Udah gitu pilih tanda plus atau proyek baru Kemudian sama kan bisa pilih stock video Dan masukkan warna hitam udah gitu pilih tambah Oke untuk akhiran lainnya akan bisa hapus terlebih dahulu Oke teman-teman pilih teks Pilih tambahkan teks Dan semangat bisa tulis Teks yang suka kalian Misalkan saya seperti ini contohnya Oke dan untuk fontnya akan bisa pilih yang sigma Kode akan bisa perbesar sedikit Atau fullkan aja teman-teman Oke kode kalian bisa pilih tanda checklist Dan semangat bisa di eksplor aja terlebih dahulu Jangan pilih ikon panah di pojokan atas oke Kalian bisa tunggu Kode kan bisa pergi ke tampilan awal aplikasi CapCut Oke pilih proyek baru Dan semangat bisa pilih videonya Oke pilih tambah Oke teman-teman Untuk akhiran lainnya akan bisa hapus terlebih dahulu Oke pergi ke awal Pilih overlay Pilih tambahkan overlay Dan semangat bisa masukkan video yang tadi kita ekspor Oke semangat bisa diperbesar aja Videonya Dan semangat bisa pilih gabungkan Kemudian semangat bisa pilih yang menerangkan Maaf disini salah Kalian bisa pilih yang menggelapkan teman-teman Oke untuk opasitasnya kan bisa fullkan sampai 100 Kode klik tanda checklist Dan semangat bisa pilih animasi Pilih yang keluar Dan semangat bisa pilih yang pudar keluar Yang urutan ketiga ya teman-teman Untuk durasinya akan naikkan ke 5 detik Atau 4 detik juga boleh Oke klik tanda checklist Dan ini dia untuk hasil videonya Oke teman-teman Kode akan bisa ekspor aja Untuk masa resolusi kan bisa naikkan ke 1080px Oke untuk tingkat BK nya disini gue pake yang 50 Oke pilih tanda panah Dan kalian bisa tunggu hasil ekspornya Sampai selesai teman-teman Oke teman-teman itu dia tadi kurang lebih video tutorialnya Semoga bermanfaat Dan buat kalian juga semoga berhasil Jangan lupa tinggalkan jejak berupa komentar Saran dan kritikan Oke teman-teman jangan lupa subscribe Dan nyalakan juga tombol loncengnya Supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari saya Oke teman-teman saya disini belibari pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax